Halo, perkenalkan saya Anissa Padriani sebagai Menteri Hubungan Luar BEM FKKM-KUGM tahun 2018. Kementerian Hubungan Luar secara umum merupakan salah satu kementerian di bawah Kementerian Koordinasi Eksternal yang bertugas untuk menjalin relasi dengan segala pihak di luar BEM FKKM-KUGM. Untuk mengalankan tugas tersebut, tahun ini kami membagi program kerja kami menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu hubungan antara BEM dengan Dekanat, kemudian yang kedua adalah BEM dengan Alumi, yang ketiga adalah BEM dengan Mahasiswa, dan yang terakhir adalah BEM dengan Lembaga Eksternal. Untuk bagian yang pertama antara hubungan BEM dan Fakultas atau Dekanat, kami membuat sebuah program yang berjudul Greetings. Jadi, Greetings ini adalah suatu forum yang kami laksanakan di awal tahun kepengurusan dengan tujuan untuk menjalin ikatan atau silaturahmi antara BEM dengan Fakultas. Jadi, di forum tersebut kami memaparkan visi, misi, serta rencana apa saja, program apa saja yang akan kami laksanakan selama setahun ke depan, dan kira-kira dukungan apa saja yang bisa diberikan oleh Dekanat untuk menunjang rencana kami tersebut. Setelah melakukan Greetings, evaluasi yang kami dapatkan adalah ketidaksesuaian jadwal, sehingga saat itu tidak semua anggota atau tidak semua hadirin yang diundang dapat hadir pada acara tersebut, sehingga kurang masukan atau kurang representatif antara pihak BEM dan juga pihak Dekanat. Namun di sisi baiknya, melalui forum ini, rencana BEM selama setahun itu sudah berhasil tersampaikan pada pihak Dekanat, dan juga dari pihak Dekanat sudah memberikan respon positif dan juga siap mendukung apa saja yang direncanakan oleh BEM selama setahun. Kemudian untuk program kerja yang kedua, yaitu antara hubungan BEM dan alumni, di sini kami telah mengadakan acara bertajuk BEM Gathering with Alumni. Acara ini dilaksanakan pada bulan Agustus 2018 lalu di Hotel Cakra Kembang, Yogyakarta. Dalam acara ini, kami mempertemukan pengurus BEM tahun 2018 dan juga alumni BEM mulai dari tahun 2010. Di situ kami membahas berbagai isu terkini dan juga menjalin silaturahmi dengan alumni BEM. Evaluasi dari kegiatan ini, Alhamdulillah yang datang cukup banyak sesuai dengan target, namun demikian dari persentase hadirin yang datang, ternyata alumni dari BEM masih belum capai target, sehingga yang lebih dominan masih pengurus BEM-nya saja. Hal ini bisa dikarenakan jadwalnya yang di akhir pekan, kemudian juga kesibukan atau jadwal dari masing-masing alumni. Kemudian yang ketiga adalah hubungan antara BEM dengan mahasiswa. Di sini ada beberapa program yang kami laksanakan. Yang pertama adalah kunjungan. Kunjungan ini berlaku untuk kunjungan dari luar ke BEM FKM-KUGM. Ini berarti kami di sini sebagai penerima tamu dari luar seperti itu. Untuk tahun ini, kami sudah berhasil menyusun SOP tentang penerimaan kunjungan dari luar ke BEM FKM-KUGM. Dan sesuai dengan isi dari SOP tersebut, kami hanya mengadakan atau menerima 3 kunjungan per tahunnya. Dan tahun ini kami telah menerima 3 kunjungan, yakni yang pertama dari BEM FKUNS pada bulan April 2018, kemudian yang kedua dari BEM FKUNAN pada bulan September 2018, dan yang terakhir adalah BEM FKM-KUGM pada bulan November 2018. Tidak banyak evaluasi yang bisa disampaikan pada ketiga kunjungan ini, karena ketiganya berjalan cukup lancar dan tidak ada kendala yang berarti. Kemudian program yang kedua adalah School of Public Relations. Acara ini merupakan sebuah talk show di mana kami mendatangkan dua pembicara untuk membahas mengenai dua tema, yakni public speaking dan self-branding. Dalam pelaksanaan acara ini, kami bekerjasama antara HUBLU BEM FKM-KUGM dengan hublu dari ketiga kimpunan mahasiswa, yakni Himika, Himagika, dan juga HMPD. Acara berjalan cukup lancar, dan banyak peserta yang hadir, serta merasa mendapatkan manfaat dari acara ini. Namun, saat pelaksanaan kami memiliki beberapa kendala yang terkait dengan jadwal dan perizinan, sehingga yang seharusnya kegiatan ini dilaksanakan pada bulan Mei 2018, baru dapat dilaksana pada bulan Agustus 2018. Kemudian yang tiga ada kegiatan berjudul FKKMK Ghost to University atau FKGTU. Kegiatan ini merupakan kegiatan kunjungan dari BEM FKKMK UGM ke universitas lain. Dan untuk tahun ini kami memilih Universitas Air Langga sebagai tujuan kami mengadakan kunjungan. Nah, dari kegiatan ini, kami mendapatkan banyak sekali ilmu dari BEM FKU Nahir, karena secara organisasi mereka sudah cukup baik, dan juga sangat terorganisir, sehingga hal ini sesuai dengan tujuan dari FKGTU sendiri, yaitu untuk mempersiapkan pengurus BEM yang akan melanjutkan kepemimpinan tahun depan. Evaluasi dari acara ini, sama seperti acara SOPR atau School of Public Relations, kami sempat mengalami kendala pada pelaksanaannya, karena jadwal yang bertabrakan dengan acara lain, dan juga masalah perizinan. Namun, pada akhirnya kami berhasil untuk menyelenggarakan acara ini pada bulan November 2018. Yang keempat adalah program pengaturan pendelegasian pada semua afiliasi PRODI yang ada di FKKMK ini. Pada awal tahun pengurusan, kami telah menjalin komunikasi dengan kementerian atau divisi hubungan luar dari Himika, Himagika, dan juga MPD untuk masalah pendelegasian afiliasi. Namun, pada tahun ini kami hanya berhasil untuk melakukan kesepakatan antara pendelegasian di Himagika dan juga di HMPD. Namun, pada pelaksanaannya kami baru bisa mengirimkan delegasi yang berhubungan dengan afiliasi dari pendidikan dokter, yaitu ISMKI. Yang terakhir adalah program kerja berhubungan dengan hubungan antara BEM dan juga lembaga eksternal. Pada awal kepengurusan, kami telah merencanakan untuk dapat menjalin kerjasama dengan beberapa lembaga eksternal FKKMK UGM. Namun demikian, di akhir kepengurusan, kami hanya berhasil untuk menjalin kerjasama khususnya dengan teman-teman S2 dari Ilmu Kesehatan Masyarakat FKKMK UGM. Dalam kerjasama tersebut, kami mencanangkan sebuah program, yaitu HPU. Dalam kerjasama ini, kami berhasil mencanangkan sebuah program bertajuk Health Promoting University yang bekerjasama juga dengan Himagika serta Himika FKKMK UGM. Dalam kegiatan tersebut, kami mengusung sebuah hashtag, yakni salam sehat, yang merupakan sebuah bentuk promosi kesehatan khususnya pada tiga aspek, yaitu kegiatan fisik, kemudian makan makanan yang bergizi, serta kesehatan mental. Kerjasama lainnya yang berhasil kami laksanakan pada tahun ini adalah kerjasama dengan Himpunan Mahasiswa Teknik Geodesi dalam menyelenggarakan sebuah seminar tentang promosi kesehatan pada warga Rusunawa. Dalam acara tersebut, dua perwakilan BMFKMK UGM atas nama Aditya Megroho dan Alfian Razak Enditya telah berhasil menjadi pembicara yang membahas tentang PHBS atau pola hidup bersih dan sehat di kalangan warga Rusunawa. Demikian nyampaian tentang jawaban pada program kerja tahun 2018 di Kementerian Hubungan Luar ini. Harapannya Kementerian Hubungan Luar tahun depan bisa membentuk relasi yang lebih kuat lagi dengan semua pihak dan juga berhasil membentuk kerjasama pada lembaga-lembaga eksternal yang belum berhasil kami laksanakan pada tahun ini. Sebagai penutup, saya sadar sebagai seorang Menteri Hubungan Luar tahun ini masih banyak kesalahan yang saya lakukan dan masih banyak kekurangan yang masih bisa diperbaiki untuk tahun depan. Untuk itu, saya mohon maaf sebesar-besarnya kepada semua pihak dan terima kasih atas kerja keras dan kerjasamanya selama ini. Semoga kita semua bisa menjadi lebih baik dari hari ke hari. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.